Apa yang ada di bayangan kamu ketika mendengar nama Texas? Saat ini Texas dan Amerika diisukan sedang memanas karena isu imigran. Terlepas dari itu masih banyak lagi hal yang harus diwaspadai dari Niagara ini. Di negara bagian Texas, Amerika Serikat, sistem perpajakannya dikenal dengan ketiadaan pajak penghasilan negara bagian untuk individu. Ini berarti penduduk Texas tidak dikenakan pajak penghasilan negara bagian atas pendapatan mereka. Namun, Texas memiliki pajak penjualan dan pajak properti yang cukup signifikan. Pajak penjualan di Texas adalah 6,25 persen untuk penjualan barang dan jasa, tetapi pemerintah daerah dapat menambahkan pajak penjualan hingga maksimum tambahan 2 persen, sehingga total pajak penjualan maksimum bisa mencapai 8,25 persen. Pajak properti di Texas dikenal cukup tinggi dibandingkan dengan negara bagian lain. Tarif pajak properti bervariasi tergantung pada jurisdiksi lokal dan dinilai berdasarkan nilai properti yang dimiliki. Pajak properti digunakan untuk mendanai sekolah lokal, layanan darurat, dan infrastruktur. Selain itu, Texas juga mengenakan pajak pada beberapa layanan dan barang khusus, seperti pajak bahan bakar dan pajak hotel. Meskipun Texas tidak memiliki pajak penghasilan negara bagian, penduduknya tetap harus membayar pajak federal dan pajak lainnya sesuai dengan hukum federal dan lokal. Orang Texas dikenal memiliki kebiasaan membawa senjata api, sebuah praktik yang terkait dengan sejarah panjang budaya frontier dan hak individu di wilayah tersebut. Texas memiliki undang-undang yang memperbolehkan warga untuk membawa senjata api secara terbuka maupun tersembunyi, asalkan mereka memenuhi persyaratan hukum, seperti memiliki izin yang sesuai. Kepemilikan senjata di Texas dianggap sebagai bagian penting dari hak asasi dan kebebasan individu, seringkali terkait dengan prinsip perlindungan diri dan keamanan pribadi. Budaya membawa senjata juga diperkuat oleh pengaruh budaya cowboy dan frontier, di mana memiliki dan menggunakan senjata adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari di masa lalu. Meskipun membawa senjata ke tempat umum diperbolehkan, ada aturan ketat tentang di mana senjata boleh dan tidak boleh dibawa, seperti di sekolah, tempat ibadah, dan beberapa bangunan pemerintah. Kebiasaan ini juga didukung oleh komunitas dan budaya lokal yang sering mengadakan pelatihan dan acara terkait senjata, seperti latihan menembak dan pertemuan klub senjata. Sikap terhadap senjata di Texas sangat beragam, dengan beberapa orang melihatnya sebagai simbol kebebasan, sementara yang lain khawatir tentang potensi risiko dan kekerasan yang mungkin terjadi. Sejak tahun 2015, Texas mengalami peningkatan tingkat kejahatan di beberapa kategori, termasuk kejahatan kekerasan seperti pembunuhan, penyerangan berat, dan perampokan. Tren ini mencerminkan pola yang terlihat di banyak bagian Amerika Serikat, di mana berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas kriminal. Penyebabnya bisa meliputi peningkatan ketidakstabilan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, akses yang lebih mudah ke senjata api, serta ketegangan antara komunitas dan penegak hukum. Pandemi COVID-19 juga berperan dalam memperburuk situasi, dengan meningkatnya stres sosial, kehilangan pekerjaan, dan penurunan layanan sosial yang menyebabkan peningkatan kejahatan. Texas telah berusaha mengatasi masalah ini melalui berbagai inisiatif penegakan hukum, reformasi kebijakan, dan program-program komunitas yang dirancang untuk mengurangi kejahatan dan memperbaiki hubungan antara polisi dan masyarakat. Namun, tantangan tetap ada dan penurunan kejahatan yang signifikan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Isu imigran di Texas merupakan topik yang kompleks dan seringkali kontroversial, mengingat posisinya sebagai negara bagian perbatasan dengan Meksiko. Banyak imigran, baik yang berdokumen maupun tidak, masuk ke Texas untuk mencari peluang ekonomi dan kehidupan yang lebih baik. Ini telah menyebabkan berbagai dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Masuknya imigran mempengaruhi pasar tenaga kerja, layanan publik, dan demografi lokal. Beberapa orang melihat imigran sebagai kontribusi positif terhadap ekonomi dengan mengisi pekerjaan yang tidak diambil oleh penduduk setempat dan memperkaya budaya lokal. Namun, ada juga yang khawatir tentang dampak negatifnya, seperti tekanan pada layanan sosial dan potensi peningkatan kejahatan. Pemerintah Texas dan Federal telah mengambil berbagai langkah untuk mengelola situasi ini, termasuk peningkatan keamanan perbatasan, penerapan kebijakan imigrasi yang lebih ketat, dan program deportasi. Di sisi lain, banyak organisasi dan aktivis memperjuangkan hak-hak imigran, mendesak perlakuan yang lebih manusiawi dan kebijakan yang lebih inklusif. Mereka menyeroti kontribusi ekonomi dan budaya imigran, serta pentingnya memberikan jalan menuju legalisasi bagi mereka yang sudah tinggal di negara bagian ini. Situasi ini terus berkembang dengan perubahan kebijakan pemerintah dan dinamika sosial, menjadikannya salah satu isu paling penting dan diperdebatkan di Texas. Cuaca di Texas seringkali ekstrim dan dapat membawa berbagai tantangan. Negara bagian ini mengalami berbagai jenis cuaca buruk sepanjang tahun, mulai dari panas yang ekstrim, badai petir, hingga badai salju dan hujan es. Musim panas di Texas bisa sangat panas dengan suhu yang seringkali melebihi 100 derajat Fahrenheit, sekitar 38 derajat Celcius, menyebabkan risiko kesehatan seperti sengatan panas dan dehidrasi. Badai petir yang sering terjadi dapat membawa angin kencang, hujan lebat, dan banjir kilat, terutama di musim semi dan awal musim panas. Texas juga berada di jalur tornado ali, yang berarti sering terjadi tornado, terutama di bagian utara dan tengah negara bagian. Pada musim gugur, badai tropis dan bahkan badai besar dari Teluk Meksiko bisa melanda, menyebabkan kerusakan besar dan banjir di wilayah pesisir. Di musim dingin, meskipun jarang, Texas bisa mengalami badai salju dan es yang parah, seperti yang terjadi pada Februari 2021, ketika suhu turun drastis dan menyebabkan gangguan besar pada infrastruktur listrik dan air, meninggalkan banyak orang tanpa pemanas atau air bersih. Variabilitas dan ekstremitas cuaca di Texas memerlukan persiapan dan ketahanan yang tinggi dari penduduk dan infrastruktur negara bagian. Kemacetan lalu lintas di Texas, terutama di kota-kota besar seperti Houston, Dallas, Austin, dan San Antonio, adalah masalah serius yang terus meningkat. Pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi, dan peningkatan jumlah kendaraan di jalanan menjadi penyebab utama kemacetan. Banyak orang pindah ke Texas karena peluang ekonomi dan biaya hidup yang relatif rendah, yang menyebabkan lonjakan jumlah penduduk dan kendaraan di jalan raya. Infrastruktur jalan seringkali tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan ini, sehingga menyebabkan kemacetan parah selama jam sibuk pagi dan sore. Selain itu, proyek konstruksi jalan yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas infrastruktur seringkali menambah masalah sementara, karena penutupan jalan dan perubahan jalur lalu lintas dapat memperburuk kemacetan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat juga berarti lebih banyak pengiriman barang dan kendaraan komersial di jalan, menambah volume lalu lintas. Transportasi umum yang kurang memadai di banyak area metropolitan Texas memperparah situasi, karena banyak penduduk tidak memiliki alternatif selain menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun beberapa kota telah berinvestasi dalam meningkatkan sistem transportasi publik, seperti bus dan kereta, tantangan geografis dan penyebaran permukiman yang luas membuat implementasi sistem yang efisien menjadi sulit. Selain itu, kebijakan yang mendorong penggunaan kendaraan pribadi, seperti harga bensin yang relatif rendah dan ketersediaan lahan parkir yang luas, membuat orang lebih cenderung mengemudi sendiri daripada berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum. Upaya untuk mengatasi kemacetan di Texas termasuk investasi dalam infrastruktur, peningkatan transportasi umum, dan inisiatif untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan melalui carpooling dan kerja jarak jauh. Namun, solusi ini membutuhkan waktu dan koordinasi yang signifikan untuk mengatasi masalah kemacetan yang kompleks di negara bagian ini. Texas mengalami serangan wabah nyamuk yang signifikan, terutama selama bulan-bulan hangat dan setelah musim hujan. Kondisi iklim yang hangat dan lembab di negara bagian ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak. Nyamuk dapat menularkan berbagai penyakit, seperti virus West Nile, virus Zika, dan demam berdarah, yang semuanya telah ditemukan di Texas. Wabah nyamuk biasanya terjadi setelah curah hujan yang tinggi atau banjir, yang menciptakan genangan air sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk. Selama serangan wabah, peningkatan jumlah nyamuk dapat menyebabkan risiko kesehatan masyarakat yang serius, terutama bagi orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, anak-anak, dan orang tua. Untuk mengatasi wabah ini, otoritas kesehatan masyarakat di Texas sering melakukan penyemprotan insektisida dari udara dan di darat untuk mengurangi populasi nyamuk. Selain itu, masyarakat diimbau untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti menghilangkan genangan air di sekitar rumah mereka, menggunakan kelambu, dan mengaplikasikan repelan nyamuk. Penyeluhan dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari upaya pengendalian wabah, termasuk informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melaporkan kasus penyakit yang ditularkan oleh nyamuk kepada otoritas kesehatan. Upaya ini berfokus pada pencegahan dan respons cepat untuk meminimalkan dampak kesehatan dari serangan nyamuk dan mengurangi risiko penyebaran penyakit yang lebih luas. Akses layanan kesehatan di Texas menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan banyak penduduk kesulitan mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan. Salah satu masalah utama adalah jumlah penduduk tanpa asuransi kesehatan yang tinggi. Texas memiliki salah satu tingkat uninsuret tertinggi di Amerika Serikat, yang berarti banyak orang tidak mampu membayar biaya perawatan kesehatan. Ini sering menyebabkan penundaan atau penghindaran perawatan medis sampai kondisi menjadi serius. Selain itu, distribusi penyedia layanan kesehatan yang tidak merata memperburuk masalah ini. Daerah pedesaan di Texas seringkali kekurangan rumah sakit, klinik, dan dokter, sehingga penduduk di wilayah-wilayah tersebut harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan perawatan. Kurangnya spesialisasi medis di daerah terpencil juga menyebabkan pasien harus dirujuk ke fasilitas yang lebih besar di kota-kota, yang menambah beban perjalanan dan biaya. Kapasitas sistem kesehatan yang terbatas, seperti jumlah tempat tidur rumah sakit, terutama di daerah berpenduduk padat, membuat situasi semakin sulit. Fasilitas medis di kota-kota besar seringkali kelebihan beban, terutama selama krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Ini menyebabkan waktu tunggu yang panjang dan keterbatasan dalam layanan yang tersedia. Ketidakseimbangan dalam akses layanan kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Populasi berpenghasilan rendah dan kelompok minoritas sering menghadapi hambatan lebih besar dalam mendapatkan layanan kesehatan, termasuk biaya, transportasi, dan bahasa. Program-program bantuan dan inisiatif kesehatan masyarakat ada, tetapi seringkali tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan yang sangat besar. Upaya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di Texas mencakup ekspansi medicaid, peningkatan investasi dalam infrastruktur kesehatan, dan program telemedicine untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Namun, tantangan yang kompleks ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan semua penduduk Texas memiliki akses yang adil dan memadai terhadap layanan kesehatan. Terima kasih telah menonton!